Bismillahirrahmanirrahim Mau ribu Jangan ini suami Perlu dikasih tau Jadi usahakan para wanita Para wanita yang nasihat anak kepada para wanita Semuanya Kalau suaminya pulang ke rumah Mau tepat waktu Mau tidak tepat waktu Jangan ditanya dari mana Pertanyaan dari mana itu dihapus Sudah ada lagi dari mana Bapak-bapak suka Kalau ditanya sama istrinya dari mana Sudah apa loan Datang Dari mana situ Jangan Diganti pertanyaannya apa Mau apa Suaminya datang ditanya Mau apa bang Mau yang panas apa yang dingin Allah Itu suami kalau kayak gini Insya Allah Dikunci langsung ke rumah Bismillahirrahmanirrahim Jadi banyak masalah terjadi Karena Sikap yang kurang baik Menyikapi permasalahan itu Jadi ada suami yang Terserang Anda berjumpa dengan seorang suami Dan berjumpa dengan istrinya juga Anda berjumpa dengan dua orang yang bertiga Ini dua orang kaya raya Masya Allah Kalau Anda sebutkan nama nyantung tahu Nama orang ini terkena Anda tanya Kenapa bang Kata dia Ustaz Anak ini selalu pulang itu Nunggu anak-anak tidur Ustaz Soalnya kalau Anda pulang Anak-anak belum tidur Anda mesti ribut sama istri Anda Anda kesian sama anak-anak Kenapa istri Anda akan tanya Dari mana Duduk sama siapa Ngomong apa Makan apa Ya Allah Ustaz Anda habis kerjaan capek Ingin di rumah Ada yang pinjetin Anda Ada yang mendoakan Anda Sampai rumah Anda Kayak masuk Di penyidikan polisi 23 pertanyaan selama satu jam Banyak Akhirnya Anda milih pulang Nunggu anak-anak tidur Akhirnya Anda tanya sama istrinya Apa benar Seperti itu Iya Ustaz Soalnya dia pulangnya malam terus Oh ini panas pacet ini Ya akhirnya Anda sampaikan Ada hal-hal yang Bagaimana istri Menciptakan suasana yang romantis Dan berlumat Sehingga Suami itu Kalau makan di warung Makan rawon di warung Aduh cia Enakan punya istri Anda Gimana itu bisa terjadi Ketika pulang kerja Diajak sahibnya Ayo Makan di warung ini Biasanya mereka kuliner Dia mengatakan Kenapa Kenapa Ada yang menunggu Sikapi dengan yang baik Makan di warung ini Makan di warung ini Sikapi dengan yang menunggu Sikapi dengan yang menunggu Terima kasih.